Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi siang dan malam teman-teman semua Apa kabar? Doa saya selalu semoga kita semua diberi imun yang kuat Sehingga bisa terindah dari wabah corona Dan wabah tersebut bisa segera hilang dari muka pun Amin ya robbal amin Pada sesi video kali ini saya akan mentutorialkan Cara mengupload faktur pajak masukan Melalui menu prepopulated data Oke sebelum kita mulai silahkan like video ini And subscribe semua like dan subscribe-nya gratis Dan saya ucapkan terima kasih Oke teman-teman sebelumnya teman-teman bagi yang butuh Mengenai perpajakan, cara update, cara lapor dan lain sebagainya E-faktur, PPH semuanya ada di channel ini Silahkan teman-teman klik subscribe-nya Lalu klik loncengnya Akan selalu mendapatkan update Berita tentang perpajakan Semuanya gratis Tidak ada biaya sama sekali Oke kita mulai Simple saja Teman-teman yang ingin mengupload faktur pajak masukan Itu tidak perlu lagi men-scan ya Atau membarcode Atau input manual mungkin Ada teman-teman yang masih input manual Nomor fakturnya Barangnya apa Jumlahnya berapa Itu sudah Ya lalulah Atau yang di-barcode, di-scan, ditembak, di lain macam Itu juga sudah berlalu Di menu E-faktur 3.0 ini ada menu pre-populated data Di sini teman-teman bisa langsung mendapatkan faktur pajak masukan yang teman-teman dapatkan Jadi di periodis misal masa 9 sudah saya masuk get data Masa 9 tahun 2020 get data ini yang muncul Jadi semua faktur pajak masukan yang kita dapatkan Itu muncul di pre-populated data Tinggal kita upload saja Jadi sebelumnya di sini ada saya dapat faktur pajak masa 9 Jadi semua faktur pajak yang belum pernah dilakukan itu akan muncul di sini ya Seperti ini bulan 6 Ini bulan 8 Ini masih muncul karena belum dilaporkan Maksud di hold dulu Jadi yang bulan 9 Itu sudah saya klik Cara meng-uploadnya adalah tinggal teman-teman klik saja Di-block seperti ini Mana saja yang mau dilaporkan tinggal di-block Nanti teman-teman klik upload Ketika teman-teman klik upload Itu akan otomatis uploadnya di masa 9 Dilaporkan di masa 9 Dan tidak akan bisa dirubah masanya Jadi perhatikan ya Masa ini adalah kunci Kunci teman-teman akan melaporkan di masa berapa Kalau teman-teman yang melaporkannya di masa 8 Mungkin ada pembetulan Silahkan klik 8 Masa 8 tahun 2020 baru get data Baru klik di-block dulu Mana yang mau dilaporkan Baru klik upload Maka otomatis akan dilaporkan di masa 8 Kuncinya itu Ini tidak bisa terubah ya Ketika sudah masa 9 Teman-teman klik upload Maka dia akan di-creditkan di masa 9 Kalau ubah percreditan di sini ya B3 atau B2 Oke kita lihat yang masa 9 Saya sudah klik upload di masa 9 Dipajak masukkan di sini Perbarui Saya di-zoom Nah Coba kita lihat yang 9 Nah ini Ini yang sudah saya upload dari menu Repopulated data Ketika kita upload Ini otomatis sudah langsung upload di sini ya Nggak seperti dulu kan Statusnya belum di-upload di sini Kita klik upload Baru dia muncul upper file success Tapi kalau sekarang ketika kita sudah masuk di Repopulated data Kita upload dari situ Otomatis di sini sudah langsung upload Nah itu nggak bisa di-credit lagi Bisa hanya dibatalkan Ada pun yang bisa dirubah Hanya pengkreditannya Teman-teman mau dikreditkan atau tidak Itu masih bisa dirubah Ya ingat ya Untuk pengkreditan B3 atau B2 Itu masih bisa dirubah Tapi untuk masa Masa pajak Itu tidak bisa dirubah Sudah otomatis di masa 9 Jadi hati-hati ya teman-teman Otomatis masa 9 Masa tidak bisa dirubah Tapi pengkreditan itu masih bisa dirubah Ya Oke sekian Semoga Apa yang saya sampaikan bermanfaat Silahkan Like-nya Dan subscribe-nya Dan share channel ini Ke teman-teman yang Membutuhkan konten seperti ini Oke sekian dari saya Dekat-dekat yang salah Saya mohon maaf Akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton